Intro Dorong penyelenggaraan kesehatan jiwa termasuk penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Pansus 3 DPRD Trenggalek minta pemerintah daerah rencanakan pembangunan rumah sakit jiwa Dengan demikian proses perawatan ODGJ tidak perlu lagi dikirim ke RSJ luar kota tapi cukup dilakukan di Trenggalek Mengajuk keterangan Ketua Pansus 3 DPRD Trenggalek seiring sudah dibahasnya Ron Perda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa Pihaknya berharap ke depannya pemerintah daerah turut melengkapi fasilitas pendugung Baik tindak lanjut berupa peraturan bupati maupun fasilitas pendukung seperti halnya pembangunan rumah sakit jiwa Lebih lanjut di Tua Pansus 3 DPRD Trenggalek mugi yang Tommy yang baiknya Saat ini fasilitas untuk proses perawatan ODGJ di Trenggalek sebenarnya sudah ada Yaitu di Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Gandusari Namun fasilitas perawatan di lokasi tersebut masih sangat terbatas Artinya belum mampu menampung perawatan ODGJ dengan jumlah yang banyak Akibatnya saat ini masih banyak ODGJ asal Trenggalek yang halus menjalani perawatan di RSJ luar kota Tidak mungkin jadi satu, insya Allah akan kita bedakan ya Tidak mungkin jadi satu, insya Allah akan kita bedakan ya Tidak kebijakan pemerintah daerah nanti akan dibangun di mana Sementara ini kan sudah ada ya, yang ada di Karanganyar Tapi kan kapasitasnya masih kecil Sebab itu kami membuat regulasi ini Memberi kesempatan kepada pemerintah daerah itu merumuskan Merencanakan bangunan yang layak untuk para urban atau para penyandang ODG itu Berarti terpisah ya, terdiri dan RSJ itu terpisah? Ya bisa juga digabung kalau memang masih ada lokasi dari aset pemerintah daerah Kita sesuaikan aja Yang jelas, kalau sudah ada regulasi tinggal kebijakan Pak Upati Disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan kita kan Kalau memang sudah dianggap perlu dibangun ya segera dibangun Tinggal kebijakan komitmennya Pak Upati terhadap regulasi yang sudah ada ini Dan juga komitmen Pak Upati terhadap masyarakat Trenggalek itu seperti apa, sejauh mana kan Yang penting kita sudah menyediakan regulasinya Tinggal eksekutornya Pak Upati atau pemerintah daerah Bugianto juga menambahkan untuk rencana pembangunan RSJ Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Pihaknya juga menegaskan meski saat ini pemerintah daerah sudah merencanakan bangunan shelter Tapi bangunan RSJ ke depannya harus tetap direncanakan Bangunan RSJ tidak bisa menjadi satu dengan shelter Namun bisa dibangun bersebelahan atau berdampingan Terkait lokasi pembangunan RSJ ini DPRD juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Apakah dibangun bersebelahan dengan shelter atau tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!